STNK yang berakhir atau mati STNK-nya 2 tahun setelah berakhir STNK akan dihapus datanya dari SAMSAK, dari database SAMSAK. Ini akan diberlakukan per Januari 2019. Karena ada Undang-Undang 22 tahun 2012 yang mengatur pendapatan itu. Jadi nggak terdata deh. Jadi nggak terdata, dianggap kenderahannya bodoh. Kalau dilakukan pendaftaran kembali setelah Januari, akan dianggap pendaftaran kenderahan baru. Yang pajaknya akan dikenakan DBN 1,10% dan pajaknya tetap 0,5%. Jadi untuk itu, mumpung ada sekarang program pemutihan, segera lakukan pendaftaran yang dibayar hanya pokok, dendanya 0. Saya kira pajak yang saya sampaikan, terima kasih tolong disampaikan di sir kemana-mana. Terima kasih Pak. Saya Romy Bu. Romy dari SAMSAK? Dari SAMSAK, Putri Jo. Oke, siap. Makasih Pak.